selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati membahas dan memecahkan permasalahan dalam bentuk dinamika kelompok dan juga ini setiap anggotanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau permasalahan ya setelah itu kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu ada yang ingin tanyakan kita sudah mengerti proses counseling kelompok juga ada asas-asas yang mana ada asasan di mana semua anggota kelompok bisa terbuka dalam proses kegiatan ini dan juga ada asas kesukarelaan kalian dengan sukarela menceritakan permasalahan kalian tetapi tenang ada asas yang paling penting nih asas kerahasiaan dimana setiap kalian bercerita atau memutarakan permasalahan yang sedang kalian hadapi permasalahannya tidak akan bocor kemana-mana tetap akan disini dengan orang-orang disini nah nah diharapkan kalian juga dapat melaksanakan asas kerahasiaan jadi selama proses counseling ini diharapkan kalian dapat merahasiakan permasalahan teman-temannya baik dapat setuju kegiatan ini berlangsung apabila ada pertanyaan atau mengajukan berpendapat silahkan angkat tangan terlebih dahulu dan ini dilaksanakan selama 45 menit dalam satu kali pertemuan Bu disini sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok kalian sudah siap melaksanakan kegiatan ini siap Bu siap baik sekarang siapa yang mau menceritakan permasalahannya terlebih dahulu Bu gak apa-apa oke saya izin ya saya itu sebenarnya memiliki permasalahan tersendiri gitu ya dalam lubuk hati saya yang paling dalam gitu berpikir bahwa teman-teman saya itu sering ngebaikan saya kemudian tidak menghargai saya itu heran gitu setiap kali saya ada gitu ya di lingkungan mereka tapi mereka selalu menganggap saya itu seolah tidak ada mereka itu ya sering selesuan sendiri jadi aku tuh kadang di apa ya di diabaikan gitu ya setiap kali aku ingin bercerita kepada mereka mereka selalu mengabaikannya seolah-olah mereka tuh memiliki pembicaraannya tersendiri jadi saya seolah tidak ada kehadiran saya disana saya merasa tidak menghargai setelah jadi saya juga suka kesel sendiri gitu ya kalau misalnya main bareng mereka jadi ah sekarang sudah tidak mau lagi gitu ya gak terlalu apa ya namanya gak terlalu respon juga gitu ya mereka kenapa sih gitu dan saya juga gak bertanya langsung gitu mereka kenapa gitu ya udahlah sekarang rumah berjalan aja gitu ya aku mereka mereka gitu sih bu baik silahkan kalau saya kan punya teman gitu ya ada tuh teman saya suka cerita ke saya tapi dia tuh suka marah cerahkannya bilang saya si Allah-Allah cerahat tentang dirinya tapi kenapa kalau saya cerahat dia tuh dia suka menceritakannya ke orang lain dia suka heran gitu kalau dia udah janji bakal ngelucuin tapi tiba-tiba ada teman yang cerita apa yang saya ceritakan ke dia gitu padahal kan cuma dia doang yang tahu padahal supaya kan punya ada teman yang bilang ngapain sih kayak gak suka kelapa ada tuh kumpul gitu ya tiba-tiba tiba-tiba saya datang mereka tuh kayaknya lagi ngobrol tapi pas saya datang suka gak datang diem gitu padahal kayak apa sih padahal aku apa-apa kan sak aja kalau mau cari sama aku juga gak apa-apa sak aja terus kalau misalkan lagi pada ada acara suka heran di grup pada rame yang ajakin tapi pas aku datang kayak jadi beda gitu ya jadi membeda-bedakan gitu ya masuk ke waktu oke dari permasalahan kalian berdua hampir sama ya mirip-mirip tentang permasalahan dalam pertemanan mana kalian merasa bahwa kalian tidak dihargai masa kalian tersisihkan diabaikan tidak dipercaya sekarang permasalahan siapa yang akan dibahas boleh boleh saya oke permasalahan ini boleh diceritakan lebih detailnya gimana baik bu ya bu jadi begini ya saya itu punya pertemanan gitu ya tiga orang saya sahabatan sama mereka sahabat bayi nah cuman di suatu kondisi gitu ya ketika ada teman saya gitu yang menceritakan permasalahannya gitu mungkin memang hasil juga gitu nah tapi saya itu merasa kenapa gitu kita kita kan bertiga kita kan bertiga kemana-mana bertiga cuman kenapa masalah yang tentang kenapa enggak diceritakan kepada saya gitu ya padahal kan saya juga tidak apa-apa nah di sisi yang lain saya juga merasa bahwa ketika saya berada gitu ya di antara dua mereka gitu ya tapi seolah itu tidak ada ketika mereka itu bercerita ya ngobrol ya seperti biasa nah namun ketika saya menanyakan gitu ya apa yang mereka obrol kan gitu ya pada saat itu mereka seperti mengelak gitu ya seperti mengalihkan pembicaraannya gitu dan mereka juga langsung mengganti topik yang mereka bahas gitu ya tentang permasalahan itu dan ya saya juga tentunya ya berpikir negatif gitu ya kenapa gitu ya ketika saya datang ketika saya menanyakan apa yang mereka obrolkan tapi mereka itu seolah-olah tidak peduli dengan saya gitu padahal dulu kita itu bukan dulu ya ya sekarang-kara juga gitu ya karena teman-teman suka bertiga apapun suka bertiga gitu ya cuman ya gitu bu saya itu jadi agak heran dan jadi enak juga gitu ya ke mereka kok kenapa mereka tiba-tiba seperti itu gitu padahal sebelumnya kita baik-baik aja gitu ya tapi ya begitu lah bu ya mungkin ada suatu permasalahan tersendiri gitu ya sehingga mereka bukan bercerita kepada saya atau mereka menganggap saat itu kurang bisa apa ya kurang bisa memberikan solusi ataupun karena saya comel gitu atau takut gitu ya saya gak tahu gitu ya jadi saya juga heran gitu kepada mereka kenapa gitu jadi permasalahan pun hampir sama dengan dulu ya seperti tadi teman-teman kamu itu sebenarnya masih anggap kamu dalam pertemanan mereka tanya saya kurang tahu tapi ya kita kan selalu bertiga ya tentunya kalau butuh apa-apa ke siapa lagi gitu ya bu ya tentu saja kalau kami harusnya tetap teman sih bu ya harusnya nah sekarang apa sih yang ingin Dinda inginkan gitu dari teman-teman Dinda ya kalau inginnya saya ya mereka poin-poin aja gitu dari siapa terutama ke saya kita kan sudah lumayan akrab juga kan jadi pengennya kita itu punya keterbukaan tersendiri gitu ya jangan kalau itu jangan apa ya jangan enaknya berdua gitu jadi saya juga pengennya diajakin gitu ya kalau ada apa-apa jadi saya juga kan harusnya ada suatu hal yang berbeda dari biasanya jadi suka berpikir negatif juga gitu kenapa mereka tidak berbeda gitu seolah saya itu tidak mereka peduli kan saya tidak dianggap ya merasa sebenarnya aku itu teman kanya melihat itu ya namun bu ini pikirannya nah setelah apa yang tadi Dinda udah tahu ya apa yang Dinda inginkan pernah enggak Dinda mengutarakan apa yang ada di pikiran Dinda ke teman-teman belum sibuk kalau saya itu ya sudah kadang saya itu menilai mereka mungkin mereka seperti semua atau mungkin mereka yang anggap saya ini ya seperti apa gitu ya di sisi lain gitu ya sebagai teman mungkin di sisi lain juga mereka juga apa ya senilai ada yang negatifnya terhadap diri saya sehingga mereka seperti itu kepada saya ini tau gak sih bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan Dinda tersebut apa mungkin ngobrol dari akunya aja gitu ya ke mereka aku harus punya keberanian mungkin itu sih diskusi secara lebih ngobrol dari hati ke hati ya quality time jadi khusus untuk kalian bertiga bertiga kan ya bertiga ngomong dari hati ke hati sebenarnya aku tuh ada unuk-unuk nih seperti ini kalian misalnya ada waktu lelangga mau dengerin akunya seringnya aku mau gini-gini gini-gini apa-apa yang merasa atau emang hanya aku aja yang merasa seperti itu sekarang apakah yang Dinda inginkan itu udah sesuai dengan apa yang Dinda lakukan atau belum belum sih bu bagaimana buat kedepannya kita buat apa yang akan Dinda lakukan Dinda Dinda kan ingin teman-teman Dinda terbuka ke Dinda nah Dinda juga coba untuk terbuka kepada mereka siapa tahu mereka tuh ada Dinda juga gak pernah cerita mungkin seperti itu yang mereka tangkap nah untuk kedepannya Dinda mau merencanakan apa nih agar pertemanan Dinda itu seperti yang Dinda inginkan kalau dari saya saya pengen yang pertama ya tadi ya ada terbukaan gitu ada baik dari aku sendiri gitu biasanya mencoba aku lebih terbuka kepada mereka dan aku juga ingin ngobrol gitu kepada mereka bahwa kita ini udah 6 udah 3 kalau misalnya ada apa-apa tau dibicarakan misalnya kalau misalnya ada sikap aku yang kurang baik tau dibicarakan jadi jangan kalau misalnya saya bertingkah ini tidak sesuai dengan yang mereka apa ya misalnya aku nyebelin gitu ya aku bercanda nyebelin jadi mereka tuh gak bilang bahwa itu nyakitin mereka gitu jadi intinya aku pengen ada keterbukaan gitu dari mereka mengenai aku sendiri gitu sikap aku selama ini seperti apa gitu apakah ada hal yang memang membuat mereka itu menjadi seperti itu gitu pada saya ataukah emang saya sendiri gitu yang memang gak sadar gitu ya bahwa saya itu melakukan hal yang buruk gitu ya kepada mereka atau ketika bercanda nih tiba-tiba ada keluar kata-kata yang menyakiti mereka nah aku gak nyadar gitu ya tapi mereka juga gak bilang ke aku ya aku pengennya mereka tuh bilang bahwa itu tuh memang nyakitin mereka gitu jadi jangan apa-apa itu dipendam tapi ya kita senang terbuka aja kayak gitu bu terus ya emang itu tuh harus sering ngobrol juga gitu maksudnya ngobrol ya ngobrol apa ya lebih ke intropeksi gitu salib intropeksi gitu dari pertemanan ini kita itu kayak gimana gitu terus ya jangan apa ya jangan misalnya kita tuh kan bertiga jangan hanya berdua aja tapi kita juga apa ya kalau misalnya jangan bukan cemburu sosial ya bu tapi gimana ya emang sih kalau misalnya bertiga itu kadang aku sama sama Andita aja gitu ya kadang si yang Nadia gitu-gitu Nadia itu kadang jadi merasa gimana jadi itunya ya harus apa-apa diobrolkan tadi dahulu gitu lalu bantu pantau ya apa yang Dinda sudah rencanakan nah karena waktunya sudah habis maka kita akhiri nah sebenarnya ada yang mau nyimpulkan kegiatan dari konser kelompok ini jadi untuk konser kali ini saya menangkap bahwa konser ini memang diperlukan dan tentunya sangat penting gitu ya dalam suatu pertemanan itu bisa memperbaiki hubungan sosial gitu ya antar kelompok gitu lebih baik dimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan ini kalau saya sih jujurnya lebih kada lega gitu ya apa yang saya apa selama saya apa ya pendeng gitu ya terkait mereka itu tersampaikan juga dan saya juga merasa lebih memiliki solusi gitu ya planning kedepannya bahwa saya itu harus A, B, C jadi saya sudah terbuka aja gitu ya harus bagaimana kedepannya oke mari kita berdoa terlebih dahulu ada yang menunggu kegiatan ini dengan berdoa di dalam hati terima kasih sudah berkenan hadir untuk melaksanakan konseling kelompok ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh